Penyerang muda Timnas Indonesia, Hoki Caraka buka suara terkait PSIS Semarang yang tengah menunjukkan ketertarikan. Pemain PSIS Sleman itu memang belakangan ini menjadi perbincangan. Tak hanya soal berhasil debut di Timnas Indonesia senior saja. Akan tetapi, belakangan ini ya memang PSIS Semarang memang menunjukkan ketertarikan. Bahkan kabar Hoki Caraka bakal meninggalkan PSIS Sleman juga santer jadi perbincangan. Padahal pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan PSS Sleman. Namun, penampilan apiknya bersama PSS di Liga 1 2023-2024 ini memang membuat beberapa klub meliriknya salah satunya PSIS. Tentu saja ketertarikan PSIS itu bukan tanpa alasan. Hoki Caraka memang pemain muda di PSS. Akan tetapi, pemain tersebut mendapat kepercayaan dari sang pelatih. Bahkan selama 13 kali tampil dengan PSS di Liga 1 musim ini, ia telah mencatatkan dirinya mencetak 2 gol dan 1 asis. Padahal selama tampil di Liga 1 ini, ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Namun, dari 15 laga yang telah bergulir, ia selama 13 kali selalu dipercaya memperkuat tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut. Dengan catatan bagus itu, tentu saja membuat beberapa tim meliriknya. Menanggapi hal ini, Hoki Caraka tak mau ambil pusing. Ia mengaku terkait masa depannya, sepenuhnya diserahkan kepada manajemen. Hoki mengaku dimanapun ia bermain, dirinya siap memberikan yang terbaik. Soal itu, kabar kepindahan ke PSIS, biar diurus manajemen, PSS Sleman, ujar Hoki Caraka kepada awap media termasuk bolasport.com. Pemain muda timnas Indonesia itu mengaku akan selalu memberikan penampilan terbaiknya dimanapun ia bermain nantinya. Untuk itu, ia akan menunggu keputusan manajemen terkait kabar tersebut. Kalau saya sendiri ya mana yang terbaik semoga bisa diambil, tuturnya. Sementara itu, saat ini Hoki mengaku ingin fokus dengan timnas Indonesia dulu. Sebab setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia Senior dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Hoki ingin bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Untuk itu, apabila nantinya pada lag kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang bakal berlangsung di markas Brunei Darussalam Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kalau dikasih kepercayaan lagi sama Coach Sintai Yong mungkin bakal berusaha buat cetak gol, kata Hoki. Hal ini karena dalam debutnya Hoki gagal mencetak gol saat mempunyai peluang. Pemain muda timnas Indonesia itu memiliki peluang emas pada menit ketujuh untuk mencetak gol. Sayangnya, sundulan bolanya masih mengenai Mistar Gawang dan akhirnya bola muntahan itu langsung ditendang di mas derajat dan jadi gol. Biar bisa membuktikan kalai striker itu nggak cuma cetak gol, tapi bisa kasih kontribusi ke tim, tuturnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!